Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita tutorial Bungdars Channel yang membahas data online dan data offline Serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah informasi kembali Yaitu tentang pemberkasan NIPP3K guru dan non guru untuk tenaga kesehatan Ini sudah ada beberapa pemda atau daerah yang sudah melaksanakan pemberkasan NIPP3K guru dan non guru Nah pada kesempatan kali ini kami akan memberi tahu daerah mana yang sudah melaksanakan pemberkasan NIPP3K guru dan non guru untuk tenaga kesehatan Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya Seperti biasa kami masih mengutip dari situs jpnn.com Di sini ada sebuah informasi yaitu tentang soal pemberkasan NIPP3K guru dan non guru Hanif Darmawan mengucapkan Alhamdulillah gitu ya Nah ini informasinya teman-teman Jpnn.com.jakarta Bertambah lagi jumlah pemerintah daerah atau Pemda yang melakukan pemberkasan NIPP3K 2021 Setelah 5 daerah di Sumatera Selatan atau Sumsel Kini Kabupaten Kuningan Jawa Barat Nah ini yang melaksanakan pemberkasan itu adalah Kabupaten Kuningan Jawa Barat Selamat ya untuk teman-teman semuanya Akan melakukan sosialisasi pemberkasan NIPP3K guru dan P3K tenaga kesehatan Alhamdulillah guru dan tenaga kesehatan yang lulus P3K 2021 akan mengikuti sosialisasi pemberkasan NIPP3K pada 24 November ya Nah ini kami perbesar 24 November Ini untuk teman-teman kita di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Diingat-ingat nih ya 24 November Kata Hanif Darmawan Pengurus Persatuan P3K Nasional kepada CPNN.com Dengan sosialisasi ini diharapkan seluruh P3K guru dan tenaga kesehatan Kabupaten Kuningan tidak bingung lagi Ketika melakukan pengisian daftar riwayat hidup DRH Mengunggah dokumen dan lainnya sehingga mempercepat proses pemberkasan dan pengusulan penetapan NIPP3K 2021 Hanif menceritakan pada 2020 Kabupaten Kuningan juga menjadi daerah yang paling duluan Melakukan pemberkasan NIPP3K 2019 Dan menyerahkan SK pada awal Januari 2021 Kami turut senang Pemkap Kuningan sangat peduli kepada honorer sehingga konsisten menyediakan formasi dan mempercepat proses pemberkasan NIPP3K Semoga Januari 2022 kawan-kawan sudah menerima SK terangnya Dia berharap langkah Kabupaten Kuningan bisa diikuti daerah lain Karena proses pemberkasan sangat dinantikan para guru honorer yang lulus P3K tahap 1 Saya bisa memahami kondisi kawan-kawan karena saya pernah di posisi itu ucapnya Lanjut kita di halaman kedua Oke kita lanjut Sebelumnya Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan Susi Mariani mengungkapkan Sudah 5 daerah melakukan pemberkasan 5 instansi Pemda tersebut adalah Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Palik, Kabupaten Banyu Asin dan Lahat Nah ini informasinya ya teman-teman Kami ucapkan kepada daerah yang sudah melaksanakan pemberkasan NIPP3K Guru dan Nonguru Dan ini adalah informasinya untuk pemberkasan dari Pemkap Kuningan Kami ucapkan selamat untuk teman-teman P3K Guru dan Nonguru untuk tenaga kesehatan di Pemkap Kuningan Mudah-mudahan daerah-daerah yang lain segera mengikuti untuk pemberkasan NIPP3K Guru dan Nonguru tahap 1 ini Oke baiklah teman-teman itu saja informasinya kali ini yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Yaitu tentang pemberkasan NIPP3K Guru dan Nonguru tenaga kesehatan Kami ucapkan terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami Kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah mau like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silahkan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh